Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Madianto Kali ini kita akan membahas tentang lebih baik hidup hemat dan sederhana daripada mewah tapi berhutang Ada dua cara untuk menjalani hidup Yang pertama, hidup dengan pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan Yang kedua, hidup dengan pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan Kalau dilihat dari dua pilihan yang ada, pasti kebanyakan orang yang waras akan memilih pilihan pertama Pilihan kedua, akan membuat kita stres dalam hidup yang penuh dengan hutang Hidup yang penuh dengan hutang ini, akan membuat kita takut dan panik Dan ini adalah cara hidup yang pasti tidak diinginkan Hidup dengan pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan adalah pilihan yang akan dipilih orang secara rasional Tapi kebanyakan dari kita tidak melakukannya Faktanya, sekitar 90% dari orang Indonesia menghabiskan lebih banyak daripada yang kita hasilkan Dari data yang diimpun oleh program konsultasi keuangan Lifepal dari awal Januari 2021 Hanya 9,3% dari 500 partisipan program ini yang memiliki dana darurat dalam jumlah ideal Sementara itu, 90,7% lainnya dinyatakan tidak memenuhi standar minimum 70% orang Indonesia melaporkan merasa cemas tentang situasi keuangan mereka Dan jumlahnya semakin buruk Mengapa demikian? Mengapa hidup dengan lebih sedikit stres dan kekhawatiran begitu sulit untuk dicapai oleh banyak dari kita? Mengapa kebanyakan orang memilih untuk membelanjakan pendapatan mereka yang lebih besar daripada pemasukan? Ada beberapa yang akan berpendapat bahwa sistem ini dicurangi dan tidak mungkin menghasilkan cukup uang untuk hidup sesuai kemampuan Tentu saja itu mungkin kenyataan bagi sebagian orang Tetapi itu jelas bukan alasan bagi sebagian besar orang Terlebih bagi yang berpahasilan UMR atau diatasnya Dan yang paling penting, itu mungkin bukan alasan untuk kita yang menganut gaya hidup minimalis Kemungkinan besar alasan kenapa begitu banyak orang memilih untuk menjalani hidup yang melebihi pendapatan Adalah karena pemasaran perusahaan yang terus mendorong kita untuk membeli dan membeli lagi Penghasilan yang meningkat tidak menyurutkan keinginan Dokterin yang mengatakan bahwa kehidupan kita akan lebih baik hanya jika pendapatan kita semakin besar Mobil yang lebih bagus Rumah yang lebih besar Makanan yang lebih mewah Godaan untuk membelajarkan lebih banyak hal tidak pernah berakhir Janji untuk kehidupan yang lebih baik selalu terletak di dalam pendapatan kita saat ini Jadi kita mengejarnya Tanpa henti selalu menghabiskan sedikit lebih banyak dari penghasilan yang kita miliki Hal ini membuat sebagian orang rela berhutang Tetapi lebih baik hidup hemat di bawah anggaran daripada hidup mewah tetapi dalam hutang Hidup sesuai kemampuan kita akan menghasilkan kepuasan diri yang tidak dapat dibeli dimanapun di dunia ini Hidup sesuai kemampuan akan menghasilkan ketenangan di pengunjung hari yang tidak akan pernah dialami bahkan di hotel paling mewah sekalipun kalau kita sedang terletak di hutang Hidup sesuai kemampuan menghasilkan kepercayaan diri sejati yang tidak akan pernah bisa dibeli di rak pakaian Hidup sesuai kemampuan menghasilkan kenikmatan yang selalu hadir yang tidak dapat diduplikasi dengan liburan mewah Hidup sesuai kemampuan menghasilkan contoh bagi keluarga kita yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan kursus paling mahal sekalipun Dan hidup sesuai kemampuan menghasilkan kehidupan yang dijalani dengan baik dengan lebih sedikit penyesalan Dunia akan memberitahu kita bahwa pengeluaran lebih banyak adalah kunci kehidupan yang lebih baik Tapi saya bisa membuktikan, lebih baik hidup dengan pengeluaran lebih sedikit dari pendapatan kita Daripada hidup mewah tetapi dalam hutang Itulah tadi kenapa lebih baik hidup hemat di bawah anggaran daripada mewah tapi banyak hutang Kali ini kita akan membahas dari sesuai request yang masuk Yaitu cara mengatur keuangan dari penghasilan harian tidak tetap Mungkin kebanyakan orang yang memperoleh penghasilan tetap tidak akan merasa kesulitan mengatur keuangan Antara kebutuhan dan tabungan Karena mereka bisa membagi sesuai porsi kebutuhannya yang cenderung tidak berubah Namun bagi orang yang bekerja dengan penghasilan harian Tidak tetap mungkin saja seringkali kesulitan dalam mengatur keuangan Bahkan ada saja orang yang rela mengesampingkan menabung Yang penting kebutuhan dan keinginan bisa terpenuhi Padahal menabung akan memberikan banyak manfaat dan keuntungan di kemudian hari Misalnya saja sebagai dana masa depan Dana darurat Uang pensiun Liburan Pernikahan atau ketika ingin membeli sesuatu yang disuka Seperti baju, sepatu, tas, bahkan kendaraan ataupun rumah Jika kita cerdas dalam mengatur keuangan Mungkin tidak ada lagi kata sulit Ada beberapa cara cermat mengatur keuangan yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari Berikut caranya dari cermati.com Yang pertama ketahui penghasilan rata-rata per harinya Jika ingin memulai mengatur keuangan antara kebutuhan dan tabungan Alangkah baiknya ketahui dahulu Berapa jumlah rata-rata penghasilan harian yang didapat Walau hasil yang diperoleh berbeda-beda Pilihlah nominal terkecil sebagai patokan di saat mengatur keuangan Dan sisanya bisa dijadikan sebagai dana darurat Misalnya, tang hasilan harian yang diperoleh antara 100.000 hingga 250.000 per harinya Pilihlah 100.000 sebagai patokan dari nominal itu Kamu harus cerdas membagi sesuai kebutuhan termasuk tabungan Kedua, buat daftar anggaran kebutuhan Wajib hukumnya bagi yang ingin sukses mengatur keuangan Yakni membuat daftar kebutuhan Adanya daftar tersebut akan mempermudah kita Mengetahui kemana saja uang yang selama ini dikeluarkan Buatlah daftar anggaran ini menjadi beberapa bagian Seperti kebutuhan harian, tagian bulanan, transportasi hingga tabungan Setelah menerima penghasilan Kamu bisa langsung pisahkan sesuai kategori yang ada Pada daftar anggaran keuangan yang sudah dibuat Sehingga pengeluaran keuangan akan menjadi lebih teratur Ketiga, tumbuhkan niat tabung pada diri Inilah yang sering diabaikan semua orang Yakni niat Niat merupakan landasan paling utama ketika ingin melakukan sesuatu Termasuk juga saat menabung Tanpa adanya niat, bagaimana keinginan akan terlaksana atau tercapai Sebagai contoh sederhananya Ketika si putra ingin sekali membeli sepatu dengan harga 750 ribu Tapi uang yang dimilikinya hanya 300 ribu rupiah Karena tidak ada niat menabung sebelumnya Maka dia tidak punya uang tambahan dan tidak bisa membeli sepatu tersebut Sebenarnya, si putra bisa saja membeli sepatu yang diinginkan Dengan cara menambahkan uang yang kurang dari tabungan Tapi sayangnya dia tidak memilikinya Memang ini hal yang sepele Tapi hal itu bisa dijadikan pelajaran Apalagi yang ditunggu Segeralah temukan niat menabung pada diri sendiri Agar apa yang diinginkan akan dengan mudah dan cepat terlaksana Keempat, tetapkan nominal tabungan perharinya Jangan tunggu ada sisa uang baru akan ditabung Yakinlah, belum tentu uang yang kamu peroleh akan tersisa Artinya tanpa disadari, kamu akan membeli apa saja yang disuka Ubahlah strategi buruk tersebut ke yang baik Tentukan nominal uang yang harus ditabung pada awal ketika membuat daftar anggaran keuangan Jadi setelah menerima penghasilan, langsung pisahkan tabungan Sesuai nominal yang telah ditentukan Penentuan nominal tabungan memang sedikit sulit Karena penghasilan harian tidak menentu Solusinya adalah tetapkan nominal tabungan sesuai kebutuhan Dan buatlah dua pilihan Misalnya minimal Rp20.000 dan maksimal Rp50.000 setiap harinya Kelima, lakukan perbandingan setiap belanja Jangan terburu-buru ketika ingin belanja memenuhi kebutuhan Tidak ada salahnya lakukan survei terlebih dahulu di beberapa toko perbelanjaan sekitar rumah Lakukan perbandingan harga dan kualitas di setiap barang atau produk yang dibeli Selagi mendapatkan barang atau produk kebutuhan dengan harga yang murah Tapi tetap memiliki kualitas yang baik dan bagus Kenapa tidak? Dengan demikian, tentunya akan memberikan keuntungan yang membuat kita bisa lebih menghemat pengeluaran Kenam, cari potongan harga Memanfaatkan potongan harga adalah strategi yang sangat bagus ketika berbelanja kebutuhan Biasanya, sebuah tempat perbelanjaan akan mengadakan sebuah promo atau diskon atau potongan harga di waktu tertentu Kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai tempat perbelanjaan dengan menanyakan dan meminta langsung browser produk yang sedang promo kepada pegawainya atau melalui internet Ketujuh tahan godaan belanja Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan orang baik pria maupun wanita tidak bisa lepas dari dunia belanja Contoh kecilnya, ketika si cantika sedang kumpul bersama teman di sebuah kafe yang berada di salah satu pusat perbelanjaan Lalu melewati sebuah toko baju yang terdapat modal baju yang disuka Tanpa pikir panjang, dia langsung memasuki toko dan membeli baju tersebut Padahal penghasilan yang didapat tidak menentu dan dia juga memiliki beberapa kebutuhan lain yang harus dipenuhi Seringnya melakukan hal seperti ini akan membuat anggaran keuangan menjadi tidak sehat Mulailah dari sekarang, belajar menanggodaan berbelanja dan hilangkan sifat konsumtif yang selama ini menghantui Kedelapan, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan Ketika sudah berpenghasilan, tidak ada yang melarang belanja Tapi jangan sampai aktivitas berbelanja bisa menjadi berlebihan yang membuat hidup lebih boros Sebaiknya segera rubah perilaku buruk tersebut karena dapat berdampak buruk juga pada anggaran keuangan Sebaiknya belajar lebih cerdas memilih antara memenuhi kebutuhan dengan keinginan pribadi yang harus mulai dilakukan dari sekarang Jika kebutuhan adalah sesuatu hal yang penting, maka prioritaskanlah daripada yang lainnya Hal tersebut agar lebih hemat dan anggaran keuangan pun berjalan dengan sehat Lakukan ini dengan disiplin Siapa yang tidak mau keuangan yang lebih sehat, aman, dan berjalan dengan lancar Pastinya setiap orang yang sudah berpenghasilan ingin merasakan hal tersebut Dengan mengetahui caranya saja itu tidaklah cukup Semuanya akan sia-sia kalau kamu tidak menerapkannya dengan baik Maka yang harus dilakukan adalah menerapkan cara tersebut di kehidupan secara disiplin Dengan begitu, anggaran keuangan yang sehat bisa kamu rasakan Semoga ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Sekian dan terima kasih